Pemirsa dua remaja Muarujambi dinyatakan tewas saat perahu yang ditumpangi Nyakaram saat menyeberangi Sungai Batanghari. Dari kedua korban meninggal dunia, satu korban telah ditemukan Timsar Jambi pada minggu pagi 4 Agustus 2024. Histeris warga bersama pihak keluarga dua orang korban tenggelam di Sungai Batanghari, Desa Sekernan, Kecematan Sekernan, Kebupaten Muarujambi. Saat Timsar bersama warga berhasil mengevakuasi satu orang remaja atas nama Herudiansa, 21 tahun warga Desa Sekernan, Kebupaten Muarujambi. Ada pun satu orang yang masih dalam pencarian Timsar bersama warga atas Damarido, usia 19 tahun, yang juga merupakan warga setempat. Korban mulanya menaiki perahu kecil menyeberangi Sungai Batanghari pada minggu Dedehari. Namun saat perahu yang ditumpanginya sampai di tengah Sungai, perahu tersebut mengalami bocor hingga tenggelam. Dari lima orang yang di atas perahu, tiga orang dapat lolos dari maut dan dua orang dinyatakan tenggelam tidak dapat menyelamatkan diri. Korban pertama ditemukan dengan jarak sekitar 200 meter dari titik awal korban tenggelam. Kita dari Timsar Gabungan, dari Basarnas Jambi, dari BBBD, dan juga dari masyarakat sekitar, telah melaksanakan pencarian dan juga penyelaman di area sekitar lokasi kejadian. Korban terdapat dua orang, yaitu pertama atas nama Herudiansa, 21 tahun, dan yang kedua adalah Imridua, umur 19 tahun. Tadi sekitar pukul 8.30, korban berhasil ditemukan oleh Timsar Gabungan dan juga dari masyarakat, dilakukan penyelaman dan ditemukan kurang lebih 200 sampai 300 meter dari kejadian. Untuk sementara yang akan dilakukan pencarian, yang selanjutnya korban dari Sengah Marido, umur 19 tahun, tim akan melakukan penyisiran di sekitar sungai tersebut. Saat ini Timsar bersama warga terus melakukan pencarian serta penyisiran di sungai Batanghari, gudah menemukan satu korban yang lain atas nama Herudiansa, 19 tahun, warga Sekardan. Terima kasih telah menonton!